Hey guys, welcome back to my channel, it's Regina Hong Udah lama banget, sejak terakhir kali aku bikin video recording like ngomong langsung depan kamera kayak gini Tapi sekarang aku udah punya ring light, so aku bisa recording di malam hari, yeay Oke guys, jadi di video kali ini aku tuh pengen berbagi dan sharing tentang menstrual cup So mungkin dari kalian ada yang tau menstrual cup itu apa, atau ya masih kepo-kepo dan kalian nemuin video ini So semoga sharing aku bisa bermanfaat Oke, jadi sebenernya aku tuh udah tau menstrual cup sejak lama Tapi baru memutuskan untuk mencoba menstrual cup itu belakangan ini Nah jadi sebenernya kenapa sih, aku tuh kayak kepo tentang menstrual cup Aku tuh benci banget sama yang namanya M, jadi kayak setiap M itu biasanya bisa lama banget Itu type yang kayak keluarnya tuh sedikit-sedikit Jadi kayak aku tuh M bisa seminggu, bener lama banget Dan aku tuh biasanya pake pads yang itu ukurannya tuh kadang 40, kadang 35, biar gak bocor, karena memang aku tuh Kalo tidur tuh gak bisa diem, pasti gerak kiri ke kanan gitu, jadi aku selalu pake yang gede-gede Dan biasanya itu kalo aku pake pads lama-lama, apalagi kalo M itu bisa 7 hari Bro, itu kayak aduh menyeksa banget sih Jadi, apalagi karena dulu kayak pas kuliah itu kan kayak harus pergi ke kelas, kayak harus balik lagi Itu tuh bener-bener nightmare banget Dan karena sensitif alhasil, itu kalo kena gesekan sama pads itu bener-bener bisa merah Kayak bener-bener kayak apa ya, kayak lecek gitu loh Karena itu bergesekan terus kan, jadi dia tuh lecek Dan itu sakit banget sih, itu sampe gak bisa jalan Pokoknya jalan tuh udah kayak kepiting ngangkang gitu, sumpah gak enak banget Nah terus aku kan nyari-nyari alternatif, kayak aduh aku tuh gak mau tersiksa kan setiap M Tapi kayak apa, aku bisa pake apa gitu, untuk gantiin itu pads Dan akhirnya temenku tuh ngasih itu, kenapa aku gak coba pake tampon aja Sebenernya tampon tuh mirip sih sama pads, cuma dia tuh dimasukin Masukin, terus ditarik pake tali, terus waktu itu aku tuh kayak ngeri banget Kayak oh my god dimasukin hal kayak gitu, how? And akhirnya percakapan berarti sampe disana, sampe akhirnya belakangan ini tuh Aku research lagi, kayak cari-cari lagi tentang alternatif pake pads Kayak karena duduk seharian pake pads itu, sumpah gak enak banget Pokoknya aku benci banget sampe enak pake pads And then temenku ngasih tau kan, kok gak pake aja menstrual cup? Terus aku kayak, huh what the hell is menstrual cup? I mean, so aku research, cari-cari tau dan dapatlah info tentang menstrual cup ini Jadi sebenernya menstrual cup ini fungsinya sama Dia tuh untuk menampung darah, cuma menampung darahnya tuh di dalam Jadi prinsipnya tuh mirip-mirip sama tampon Sama-sama dimasukin, cuma kalo tampon itu kan harus diganti setiap 4 jam Terus katanya banyak efek sampingnya yang sebenernya aku tuh ngeri gitu bacanya Dan katanya menstrual cup itu aman, gak bau Terus pH-nya netral, terus kayak bisa aman beraktifitas Bisa berenang, bisa olahraga Terus kayak, oh my god, what is this like godly item? I wanted Terus kayak memang pas aku research- research tuh kayak Wow, terima menstrual cup itu ada banyak banget jenisnya Jadi yang aku tau tuh ada diva, ada lunette, organic cup, ada banyak banget Nah sebenernya faktor penentu dari kamu harus beli cup yang mana itu Tergantung dari kebutuhanmu sendiri Karena itu bener-bener personalized Bisa jadi itu kedalamannya gimana Kayak flowmu gimana, cepet atau lambat atau enggak Dan juga kenyamananmu pake, of course Dan mungkin ada faktor-faktor lain kayak harganya atau warnanya Karena memang lama-lama menstrual cup itu bisa stayin kalo kena darah terus Jadi ada beberapa faktor yang bikin aku pengen beli dan cobain menstrual cup Yang pertama itu gak bau And then aman And then juga bisa berenang And then bisa olahraga, bisa bebas Dan tentu aja bisa dipake lama-lama tanpa ada gesekan tersebut Dan juga itu bisa membantu gunakan go green Karena itu kan reusable ya Dan yang terakhir itu sebenernya hemat Buat hemat apanya Like, range harganya menstrual cup itu mahal sih Tapi memang beberapa Kalo aku waktu liat-liat research di marketplace Itu ada yang bahkan cuma Rp15.000 Tapi I don't trust that, like please Jadi range harganya itu dari Rp200an sampai Rp700.000 juga ada Wow, mahal banget ya Tapi coba deh kamu hitung-hitung Oke, jadi bilanglah kita pake pads yang 35 cm dengan isi 8 Itu bilanglah sehari itu pake 4 So, selama hem itu bisa pake 4 bungkus ya 4 bungkusnya isinya 8 Terus kalo dihitung-hitung Terus sebulan pakenya itu Rp32.000 Cuma buat beli pads for 4 days Bilanglah hem 4 days Dan itu kalo dikali 12 itu Rp384.000 loh Itu kayak wow, it's not a small amount I mean you bought that every month Jadi menurutku menstrual cup itu kayak investasi sih So, beli sekali dan itu bisa dipake bertahun-tahun Bahkan ada menstrual cup yang bisa dipake like 9-10 tahun Itu lama banget sih So, harga segitu sebenernya gak mahal dan hemat banget Terus setelah banyak riset Aku tuh memutuskan untuk beli organic cup Karena organic cup ini Gimana ya Bentuk dan saiznya itu normal Aku beli yang saiz A Dan waktu itu Organic cup itu lagi diskon Jadi aku belinya itu di Sustaination Itu salah satu distributornya organic cup di Indonesia Jadi aku tuh beli organic cup Sama aku tuh beli Komplesinya itu organic wash Dan aku tuh belinya itu sih Pertengahan Februari Dan itu nyampe sekitar 5 hari Itu pengirimnya agak lama sih sebenernya Tapi sebenernya lebih lama di packingnya daripada pengirimannya Jadi aku beli itu Dan itu nyampe pas day 1 Dan aku M di bulan Februari Gimana ya Gimana ya Itu tuh kayak udah takdir gitu Kayak seolah-olah Itu disuruh Ayo coba sekarang Ayo pake sekarang Ayo pake sekarang Apain Apa lagi kayak gitu Oke terus aku langsung aja unboxing Karena udah penasaran banget Kayak aku pengen liat barang ini Terus aku juga dapet pouch Untuk nyimpen organic cupnya Mereka debuan Jadi dia itu terbuat dari silikon And then dia juga bisa dilepet-depet Jadi itu sebenernya kayak setuju Cuma ini measure workout Jadi dia bisa dilipet-lipet Terus fleksibel banget Keselan pertama sih Wah gede juga ya Ini 7 cm 7 cm Ah sih ini lebih panjang Cuma yang ini Udah aku potong ujungnya Jadi Ini lumayan gede banget Terus Pas waktu nyampe Aku tuh kayak langsung mikir Anjir ini Gimana cara pake nyelek Gimana cara masukinnya Aku tuh udah nonton banyak video tutorial gitu sih Cuma tetepnya Takut-takut gitu ya Kayak pake nyelek Oh my god Cara pakenya sih Cup ini harus direbus dulu Selama 3-5 menit Kalau mau lebih silahkan Jadi aku tuh beliin panci Khusus buat ngerebus gini doang Biar gak kecampur sama makanan tentunya Dan biasanya panci ini Aku bakal isi air sampai penuh Pokoknya cup ini gak boleh sampai nyentuh Pancinya Karena bisa gosok kebakar Pas sterilin itu Bener-bener airnya harus banyak Sampai mengenang Dan sampe Bener-bener blub-blub gitu Kayak suhunya tuh bener-bener udah panas Baru dimasukin Mesh lakamnya Karena kalo misalkan dia tuh baru Si Baru si Apa ya Bubble itu dikit gitu Dia ini bakal tunggalem Dia gak bakal naik Karena aku udah coba Nah abis itu Biasanya Itu dicuci Dengan running water Dan aku sih cucinya pake Organic wash tadi Cuma katanya Yang penting kamu pake sabun Yang pH nya netral And then fragrance free Kamu bisa pake apapun Cuma aku sih rekomen dia pakai Kalo memang Mesh roll cup nya Punya pencuci nya sendiri Kenapa gak beli aja itu Harganya juga gak mahal-mahal Dan abis dicuci Ini tuh di fold And then dimasukin Udah kaya gitu Sebenernya foldness roll cup Itu ada banyak banget Cuma yang paling populer itu Yang pertama itu Si fold Itu kaya ini Ditekan dulu jadi dua And then Dilipet Keatas langsung kaya gini Nah terus ada juga Fold yang kaya gini Jadi itu mirip kaya Siput gitu Dan ini lubangnya tuh Paling kecil ya Banyak bayangin kalo Si fold tadi tuh Holy shit Itu gede banget Dan kalo Itu cuma Kecil Cuma di belakangnya Gede Terus ada juga Seven fold itu Dilipet dulu jadi dua Terus Dilipet ke bawah Jadi ini Bentuk Angka Angka tujuh gitu Seven fold Dan untuk mangkainya tuh Juga ada banyak Apa ya Ada banyak pose Ya tergantung menyamanya kaya gimana Itu Bisa berdiri Bisa naikin satu kaki Di atas toilet Atau bisa juga sambil duduk Terus mesh wrap up tuh Biasanya Ada ujungnya gitu Ujungnya ini Bisa dipotong Ini menyesuaikan Dengan Kedalaman Karena Waktu pake mesh wrap up itu Bener-bener Harus semuanya tuh Masuk Gak boleh ada yang keluar Karena nanti bakal Gak nyaman pakenya So Nanti ini harus digunting Sesuai sama tubuhmu sendiri Cuma guntingnya pas di luar ya Jangan di dalam Dan pastikan Ini yang di luar Yang paling ujungnya Itu yang kecil Bukan yang gede Kalo buat organikap Karena kalo misalkan Dia yang gede Entah kenapa Gatau pokoknya Aku ngerasa gak nyaman banget Situ Jadi akhirnya aku potong lagi Sampai ujungnya yang kecil Biar dia gak Lusut-lusut gitu Jadi sebenernya cara kerja Mesh wrap up itu Dia tuh nyiptain vakum Jadi Kan ditembokin Dia masuk ke dalam tembok Dan dia tuh nyiptain vakum Sehingga dia nih Kayak menghalangi Darahmu untuk keluar Jadi dia ini fungsinya untuk Murni untuk menampung darahmu Biar dia tuh gak keluar Untuk cara kerja yang lebih lengkap Kalian silahkan google ya Karena nanti videonya bakal jadi lama banget Kalo kejelasan semuanya Jadi ini adalah pengalaman pertama Aku pake Mesh wrap up Aku gak pernah pake tampon sebelumnya Jadi Bener-bener mengerikan sih Buat aku Waktu itu Kayak Oh my god ini gimana cara masukinnya Jadi aku tuh pake kaca di bawah Kayak biar tau Ini tuh bakal masuk kemana Cuma Walaupun aku udah coba Gak dalam perusaha keras tuh Kayak gak bisa masuk Aku tuh sampe panik Terus kayak nanya teman Gue udah gimana sih Aku nonton lagi video tutorialnya Cuma kok kayak Anjir itu pake Praga Kayaknya dia tuh gampang banget masukinnya Cuma aku kok struggling banget Dan aku nanya sama temenku Aduh gimana nih Kok gak bisa ya Terus kayak Coba deh pake folds yang beda-beda Kayak Maksudnya jangan pake Si fold doang Tapi coba juga fold yang lain And then aku coba Segala macam fold Terus tetep gak mau Terus aku duduk lagi Nonton tutorialnya lagi Kayak Aduh penasaran banget sih Kayak Masa sih aku gak bisa Pake gini Aku tuh di kamar mandi tuh Sampai 2 jam Saking kayak kepo nya Terus kok gak bisa Kok gak mau Kayak Pokoknya aku harus bisa hari itu Itu tekad ke waktu itu And then Aku mikir tuh kayak udah dapet Enlightenment gitu Terus aku mikir Oh aku coba juga pose lain Maksudnya jangan Waktu itu aku tuh coba cuma yang Naikin kaki di atas stall But then Pas aku akhirnya nyoba Aku tuh coba juga Yang jongkok Yang berdiri Okay and then Aku tuh berhasil Di saat aku tuh pake pose Yang cuma duduk doang Di atas closet Jadi Waktu mau pake menstrual cup itu Bener-bener harus relax Harus tenang Jadi mungkin waktu itu Gak bisa tuh Karena Aku tuh gugung banget So jadi pokoknya waktu itu Aku udah kayak Udah lah jangan Don't think about it too much Like just do it And then Aku langsung duduk Langsung fold And then Gak liat kaca Pokoknya Semoga ini bisa And It works Dan itu Berhasil masuk Dan setelah berhasil Aku tuh seneng banget Itu udah kayak Pencapaian terbesar gitu Dalam hidup Pokoknya kayak Oh my god I did it Seneng banget Terus abis itu udah masuk Aku tuh coba tiduran Coba duduk Coba loncat Coba lari Kayak Pengen tau ini kayak gimana sih Dan memang Pas pake itu nyaman banget sih Aku sih Coba Pas hari pertama itu Pake Pets yang kecil Cuma 15-10 cm gitu Cuma Aku tuh langsung sukses pertama kali sih Dia tuh gak bocor Cuma Katanya Untuk ngecek Ini tuh bocor atau gak sih Pas baru masuk Dan kamu masih bisa pegang ujungnya itu Jadi ini tuh Dirable Kayak bentuknya tuh udah oval gak? Jadi kalo masih Dia tuh masih kayak kelipet gitu Harus Diteken-tekan Atau diputer Biar dia tuh gak dent Jadi dia tuh bener-bener Udah mulet And then Itu juga bisa dicoba ditarik itu Kalo dia tuh udah susah ditarik Jadi tuh Vakumnya udah tercipta So it's ready to go Tapi setelah aku baca-baca lagi Tapi ternyata banyak juga orang yang gak langsung berhasil Di percobaan pertama itu It's okay Kalo memang masih leaking Ehm Dan kamu takut kayak Kena dengocer kemana-mana Ehm Bisa pake Pets dulu di bawahnya Mau besar mau kecil Terus terserah kamu sih Cuma lama-lama pasti Kalo udah tau feelnya Udah Pro gitu ya makainya Pasti udah gak perlu Pets lagi Nah terus ternyata Ada masalah baru temen-temen Ehm Jadi ini Oke ini sekarang udah Masuk gitu ya Terus aku kayak Anjir Masuknya dalam juga Terus ini gimana caranya ngeluarin Ah terus Sehasilnya aku panik lagi Terus kayak nyari-nyari Baca-baca lagi Terus aku chat temenku ya Dia juga gak bales Kaya oh my god Oke Cuma terus aku baca-baca Dia bilang kayak tenang Jangan panik Dan surah kamu gak bakal kesedot ke dalam kok Jadi Em Dia suruh aku coba cara Kayak pengen poop gitu Jadi kayak leken perut gitu Pokoknya bener-bener kayak Pas pengen poop gitu Terus beneran Dia tuh kedorong keluar Jadi bisa langsung Ehm Ditarik keluar Dan Pertama-tama mau luarnya tuh Struggling banget sih Jadi kayak Anjir itu kan udah ada vakum gitu ya Kayak gimana sih caranya Terus Memang dia tuh Ehm Awal-awal tuh memang Agak susah gitu ya nariknya Abis itu Kayak ini tuh Harus diteken gitu Harus diteken Biar vakumnya tuh lepas Jadi Ini harus diteken biar vakumnya lepas And then dia baru bisa keluar dengan gampang Cuma ini harus diganti Setiap kapan itu Sebenernya tergantung dari individu masing-masing Ehm Kamu harus Sering pake Kamu harus tau flowmu Kayak kapan keluarnya terbanyak Kapan keluarnya sedikit Kalo buat aku sih Kalo buat aku sih Biasanya aku Hari pertama hari kedua tuh Harus ganti sama 6 jam Cuma biasa di hari ketiga itu Udah setiap 8 jam gitu Aku baru ganti And then di hari keempat Hari kelima Itu keluarnya tuh udah dikit banget sih Perbedaannya tuh jauh sih Bisa kayak Dari segini Terus bisa cuma segini Itu biasanya aku ganti Selama 12 jam Itu udah maksimal sih 12 jam pokoknya ganti Jangan jorok-jorok jadi orang Dan itu Tentu saja tergantung flowmu Kan ada orang yang M-nya deres banget Ada juga M-nya yang Juga sedikit banget keluarnya Dan emang Kalo orang-orang bilang Menstrual Cup itu life changing Itu menurutku gak bohong sih Karena memang Aku ngerasa Aku tuh jadi Apa ya Walaupun aku baru pake sekali loh ya Pake menstrual Cup tuh Bener-bener Kayak mengubah pandangan aku Terhadap M Jadi apa ya Em itu udah kayak Berasa kayak hari-hari biasa gitu Karena memang Kalo udah pake menstrual Cup itu Ya gak kerasa apa-apa Kayak gak pake apa-apa Sungguh Jadi Nyaman banget sih Kayak mau tidur Mau terlentang Mau salto Mau ngapain juga Kayak Gak perlu Panas di bawah Gak perlu pengap Gak perlu lecet Terus juga free banget Jadi bisa bebas olahraga Bisa nge-gym Kayaknya gak ada alasan lagi Buat malas olahraga Soalnya biasanya aku tuh Jadi malas olahraga Karena aduh gak deh Nanti lecet lagi Tapi buat kalian yang Memang Pengen Menstrual Cup itu Aku saranin sih Maksudnya Jangan bias Dari video ini Ini kayak murni Cuma pengalamanku Dan murni opiniku Aku saranin sih Memang Carilah Banyak Ilmu di internet Cari banyak review Cari banyak pengalaman orang Karena memang Ya gak Mungkin lah ya Semua orang suka Sama menstrual cup Tentu aja ada plus minusnya juga Jadi pastikan kamu Resetnya banyak-banyak Sebelum kamu Ganti pake menstrual cup Oke guys That's all for today's video Thank you so much for watching Jangan lupa kalian like Dan share video ini Kalau kalian merasa video ini bermanfaat Dan jangan lupa juga subscribe Buat kalian yang masih baru Di channel ku Dan nantikan beauty news Lainnya yang belum aku upload Terus sekarang Karena aku belum edit videonya See you all in my next video Bye bye